Mahfud MD telah menyerahkan surat pengunduran diri dari Jabatan Menkopol Hukam atau Kabinet Indonesia maju kepada Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 1 Februari 2024. Mahfud menyebut ada tiga poin dalam surat pengunduran dirinya dari Kabinet Pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Poin yang pertama dalam surat pengunduran diri tersebut mengenai ucapan terima kasih Mahfud MD kepada Jokowi yang telah mengangkatnya sebagai Menkopol Hukam sejak 23 Oktober 2019. Poin keduanya adalah substansi surat tersebut yakni permohonan berhenti. Sedangkan poin terakhir adalah permohonan maaf jika ada masalah atau kekurangan selama ia menjabat sebagai Menkopol Hukam hampir lima tahun terakhir. Mahfud pun mengungkapkan tidak ada ketegangan dalam pertemuan tersebut. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menkopo melalui sebuah surat yang isinya hanya tiga paragraf. Paragraf pertama saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik lalu beliau menyerahkan ke Presiden sendiri sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama empat tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta ke pemimpinan nasional yang harus terus berjalan. Maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga Bapak Presiden saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan-kekurangan yang mungkin tidak berkenal di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy beliau banyak bergurau. Saya juga tersenyum bergurau ya seperti teman lama lah. Berikutnya gembira ya Pak Mahfud saya ini terima surat ini dulu terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru jadi saling minta maaf itu. Itu Terima kasih.